Benarkah banyak pejabat memiliki khutamacan putih? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini saya terima itu di Instagram. Tapi saya tertarik untuk membahasnya di channel Youtube ini. Ya pertanyaannya sesuai dengan judul di video ini. Benarkah banyak pejabat yang memiliki khutamacan putih? Nah pertanyaan seperti itu, tentu sulit untuk dijawab pastinya. Saya tentu tidak ada waktu untuk memastikan satu persatu untuk menerawang pejabat A, terus kemudian pejabat B, dan bahkan pejabat yang lainnya. Nah apakah memiliki khutamacan putih? Nah tapi kalau saya sendiri, memang selain para pengusaha dan spiritualis, Nah itu ada banyak pejabat yang memahar khutamacan putih. Karena latar belakang pejabat ini kan memang karena ada manfaat dari khutamacan putih yang diperlukan. Nah saya contohkan, untuk yang pertama, tentu untuk mendongkrak harisma dan kewibawaannya. Nah hal ini tentu sangat dibutuhkan oleh para pejabat, agar disukai, disegani, dan bahkan dikagumi oleh sesama pejabat, para staffnya, dan masyarakat pada umum. Nah lalu contoh yang kedua adalah manfaat karir, atau kenaikan jebetan, serta kekayaan. Ya, khutamacan putih itu memiliki manfaat untuk hal-hal tersebut. Nah lalu contoh yang ketiga, mengenai penangkal sandet, atau penangkal sihir, untuk perlindungan. Di lingkungan pemerintahan kan saling sikut-mengikut. Jika ini tuh yang sangat luar biasa, dan tidak sedikit orang yang nekat menggunakan sandet ataupun sihir, untuk menyingkirkan pesaingnya. Dan saya sering menerima kasus seperti ini. Nah, apakah khutamacan putih ini bisa mengatasi masalah ini? Dan masih banyak lagi untuk manfaat yang lainnya. Dari khutamacan putih ini. Yang sangat erat, ya, kaitannya dengan pekerjaan di pemerintahan tersebut. Nah, sebelum saya tutup, saya ulangi. Jika ada pertanyaan, apakah banyak pejabat yang memiliki khutamacan putih? Saya tidak bisa memastikan. Nah, tapi kalau di saya sendiri, apakah banyak pejabat yang memahir mustika khutamacan putih? Ya, ada dan banyak sekali. Tapi tidak sebanyak pengusaha atau spiritualis. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sekalian menjawab pertanyaan dari saudaraku yang sudah bertanya di akun Instagram tadi. Nah, jika ada yang ingin konsultasi, tinggi perihal khutamacan putih, silakan Anda bisa menghubungi saya. Dan Anda juga bisa menghubungi melalui asisten saya dengan Mas Hadi. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Saya Bahram Dhani, pamit undur diri. Wallahulma fikla pamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Allah, ya Kareem. Allah, ya Rahim. Allah, ya Rahim.